Hari ini kita bersama-sama meneguhkan diri. Kalau kita mengatakan perempuan berdaya Indonesia maju itu bukan sebuah tema saja, tetapi sesungguhnya itu adalah realitas. Jadi perempuan Indonesia itu jauh lebih berdaya daripada bapak-bapaknya. Itu sangat dirasakan, itu pengalaman Pak Kapolda, pengalamannya Pak Sekda itu seperti itu. Ketika ibu-ibunya dinas, bapak-bapaknya kerepotan. Tapi kalau bapak-bapaknya dinas, ibu-ibunya malah happy, tenang, senang gitu. Karena ibu-ibunya sudah biasa mandiri. Karena keberdayaan kaum ibu, kaum perempuan, maka di dalam diksi-diksi bernegara, itu diksi ibu jauh lebih menguat dibandingkan diksi bapak. Maka lahir istilah ibu pertiwi, tidak ada bapak pertiwi, tidak ada. Lahir istilah ibu kota, tidak ada bapak kota, tidak ada. Lahir istilah ibu negara, tidak ada jaman bumi gawati diangkat bapak negara Pak Taufik Kemas, tidak ada. Itu artinya menunjukkan bahwa posisi kaum ibu itu betul-betul berada di posisi epicentrum. Berada di tengah, berada di pusat. Tidak bisa kaum ibu dianggap berada di pinggiran. Karena apa? Karena secara realitas seperti itu kemudian dimasukkan ke dalam konstruksi ketata negara.